Nema mau menyeritain alur dracor pada kedepukan Berjudul Ultimate Weapon Elise nih men Yang jelas, makasih banyak buat penonton setia story Nema Baik yang udah subscribe maupun yang belum Jangankan ngasih like, dislike aja loh Nema udah seneng Apalagi yang udah berlangganan Karena jatah kerupuk bagimu adalah asupan gisi bagi tim story Nema Sedep Dan buat balas emersi yang request-nya belum diturutin Sengsaper ya men Oke, langsung aja lah ya Tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Diceritakan ada seorang siswa SMA bernama So Yorum Yang lagi diinterogasi sama detektif polisi bernama Naung Bu nih men Usut punya usut Yorum ini abis dikeroyok sama beberapa preman di sekolahnya Namun, meski udah berkali-kali diajar ampe bonyok Yorum masih aja nyuruh preman itu buat terus ngajar dia Nah, karena si Yorum ini gak ngelawan balik Dan bahkan masih aja pengen diajar Preman-preman itu pun nyerah dan gak bakalan ngeganggu Yorum sama murid-murid lain lagi Hingga sejak saat itulah Yorum pun diangkat sebagai pahlawan Bagi temen-temennya yang cupu men Jauh sebelum itu terjadi Ternyata dia memiliki masa lalu yang cukup gelap di masa bocilnya Dimana sang ibu mengakhiri hidupnya tepat di hadapan Yorum men Gara-gara kejadian itulah Hingga dewasa Yorum pun sulit untuk tidur dengan pulas Karena dia selalu mimpiin ibunya secara terus-menerus Alasan itulah yang ngebuat Yorum jadi suka banget digebukin Biar bayangan ibunya itu gak muncul lagi di mimpinya Balik maneh ke kantor polisi Detektif Nambu yang ngeliat Yorum lemes Lunglay letih lesu dan gak punya semangat hidung Nyaranin Yorum buat nyari pacar gitu Insya Allah Kalau Yorum udah punya pacar Dia akan punya alasan buat menyongsong masa depan dengan lebih baik Ngedenger omong kosong itu Tentu aja Yorum langsung cabut dari tempat itu Nah di perjalanan pulang Tiba-tiba aja dari belakang Yorum dihantam benda tumpul Dan diseret menuju gang kecil sama beberapa preman men Bukannya takut karena dikeroyok Yorum justru malah seneng diajar preman-preman itu Sampai gak lama Muncullah seorang didek gemes berhudi Yang dateng nolongin dia Menariknya Abis ngebahas mikrojok-rojok itu Sang didek gemes yang gak pengen identitasnya ketahuan oleh orang lain pun Melakukan hal yang sangat romantis Besoknya terlihat seorang didek gemes yang merupakan murid pindahan dari Inggris Bernama Han Gyaul Sedang menemui bu wali kelas di kantor guru Dan setelah diterima oleh bu wali kelas Dia pun diantar ke asrama yang merupakan salah satu fasilitas dari sekolah Apas udah nyampe kamar Gyaul dikenalin sama temen sekamarnya Bernama Jangmi dan Jinju Yang terkenal suka ngegosip Oke tiba-tiba kita dilempar ke masa lalu nih men Disitu muncul sosok gadis mungil bernama Alice Dan bocah-pocah terlantar lainnya Yang dididik oleh organisasi asasin Inggris Dimana mereka dituntut untuk menjadi asasin profesional Bahkan di ujian terakhir Diadakan battle royale hingga hanya tersisa satu kandidat yang hidup Dan gadis yang bernama Alice ini Berhasil bertahan hingga akhir Tanpa menghabisi temen-temennya Di suatu kesempatan Alice yang telah beranjak dewasa pun memilih kabur dari organisasi itu Tapi seorang petinggi organisasi yang dijuluki Spicy Berhasil mengejarnya Dia lalu nyuruh Alice untuk menembaknya Dan kabur dari tempat itu Namun karena Alice gak sanggup ngelakuin hal itu Spicy pun mengambil senjatanya Dalam pelarianya itu Alice ketemu sama Mr. Ban Seorang asasin Yang lagi nyari putrinya men Disitu Alice ngasih tau Kalau putri Mr. Ban yang bernama Gyo Ul Udah meninggoy Dan atas dasar itulah Alice pun menggunakan nama Gyo Ul Lalu pergi ke Korea bersama Mr. Ban Karena hingga saat itu Si Spicy masih nyariin dia Oke Balik lagi ke masa sekarang Di kamar asrama Jangmi curhat ke Gyo Ul Kalau dia sebenarnya naksir banget gitu Amah Yorum Tapi Karena Yorum selalu bersikap dingin Dan gak peduli Amah yang namanya cinta-cintaan Dik Jangmi pun Selalu dicuekin Meskipun begitu Jangmi mengancam Gyo Ul Agar gak macem-macem Karena dia gak bakal ragu Untuk ngabisi siapapun Yang berani Ngedeketin Yorum Aduh Cabai-cabean zaman sekarang Besoknya Wali kelas Ngenalin Gyo Ul Di hari pertamanya Dan gak diduga Amah komunitas Pecinta ayam cemani Disana Ada Yorum Yang konsentrasi Merhatiin dia men Abis itu Gyo Ul duduk Di sebelah Yorum Apas Yorum Mau nanya Kejadian kemarin Ke Gyo Ul Tiba-tiba Setelah Yorum Pergi dari kelas Jangmi langsung Ngasih peringatan Lagi ke Gyo Ul Agar dia gak deket-deket Atau Yorum Sang pangeran pujaan hati Dan Jangmi juga Ngasih tau Kalo Yorum Adalah anak yang Sangat bandel Di sekolah Bahkan Dia juga pernah Ngehabisin orang Singkat cerita Hari ujian pun tiba Bukannya ngerjain soal Yorum malah fokus Ngeliatin Gyo Ul Mulun himen Karena rasa penasarannya Yang sangat tinggi Yorum mastiin Kalo Gyo Ul Yang nyelamatin dirinya Tempoh hari Bahkan Gara-gara itu juga Yorum mulai kepikiran Gyo Ul terus-terusan Meskipun udah Nyatain perasaannya Gyo Ul tetep aja Gak mau ngaku Kalo dialah Dede gemes Berhudi itu Sedangkan pas malam Harinya Prima sekolah Yang bernama Dok Yun Lagi nongkrong Ama antek-anteknya Nih men Disini Mereka kesel Banget tuh Ama Yorum Karena udah Ngalengin mereka Buat malakin Murid-murid cupu Dan gara-gara Ulah Yorum itu Keuangan mereka Mulai menipis Sedangkan Jangmi dan Jinju Yang baru aja dateng Nunjukin muka Yang lagi bete Men Jangmi curhat Kalo dia kesel Gara-gara ngeliat hubungan Gyo Ul sama Yorum Yang makin hari Makin nempel aja Kayak ingus Padahal Jangmi udah punya hubungan Ama Dok Yun Tapi Dia masih aja ngebet Betu sama Yorum Dok Yun yang denger itu Cuman bisa pasrah Men Karena cintanya bertepuk Sebelah ketek Tapi Di tengah kepelikan itu Jinju nemuin Sebuah video Yang bikin mereka semua Shock bukan main men Gak pake lama Jangmi sama Jinju Langsung nyamperin Gyo Ul Terus Nunjukin video Yang memperlihatkan Gyo Ul Lagi ngajar Murid-murid cowok Sampai pingsan Berdasarkan video itu Jangmi ngajam Gyo Ul Untuk menjauhi Yorum Kalo gak mau video itu Kesebar luas Nah Abis kejadian itu Gyo Ul menghubungi Mr. Ban Untuk ngasih tau Kalo dia udah gak betah Di sekolah Dan ingin segera Menghadapi spicy Agar gak sembunyi Terus-terusan Ngedenger itu Mr. Ban nyoba Buat nenangin Gyo Ul Dan berjanji akan Secepatnya nyelesaikan Persiapannya Serta nyuruh Gyo Ul Agar tetap konsisten Dalam penyamarannya Faktanya Alasan spicy Masih ngejar Gyo Ul Hingga sampai saat ini Adalah karena Dia telah nyuri file Yang berisikan data-data penting Dari organisasi Hitman Gyo Ul ngelakuin itu Karena dia pengen Ngancurin organisasi assassin Dengan cara Mengekspos file-file itu Ke media Biar kejadian itu Tak terulang kembali Karena itulah Sampai detik ini Spicy ngeburu dia Selain ingin file-file Kembali tersebut Dia juga pengen Agar Gyo Ul Kembali lagi Jadi Hitman terbaik Di seluruh dunia Mr. Ban yang tahu Tujuan Gyo Ul itu pun Langsung marah Kalau sampai file-file itu Terekspos Nyawa mereka berdua Bisa terancam Karena itulah Yang udah punya alasan Buat hidup Seperti apa yang Detektif Nambu Pernah katakan sebelumnya Dan kabar baiknya lagi Yurum juga udah bisa Tidur pulas Tanpa harus mimpin ibunya lagi Ngedengar itu Detektif Nambu pun Sangat senang Dan menyarankan Yurum Agar lebih mengenal orang Yang dicintainya itu Sementara Spicy lagi ngehubungin Rekannya yang bernama Jang Dan nyuruh ngelacak Keberadaan Elise Yang berada di Korea Gak pake lama Jang langsung Memerintahkan Asisten pribadinya Yang bernama Yang Yang Buat ngelacak Dan nyari tahu Dimana keberadaan Elise Saat ini Besoknya Yurum ngajak Gyo Ul Ketemuan di rooftop sekolah Buat mastiin sekali lagi Kalau Gyo Ul lah Cewek yang nyelamatin dia Tempuh hari Bukannya mengungkapin Perasaannya Yurum malah nantang Gelut dek Gyo Ul Hingga akhirnya Nah Gara-gara gelut Yang sangat fantastik itu Mereka berdua Jadi bolos kelas Dan gara-gara itu juga Mereka berdua pun Mulai mengenal Satu sama lain Dimana Gyo Ul tahu Alasan kenapa Yurum sangat pengen Mengakhiri hidupnya Sedangkan Yurum Juga tahu Amah masa lalu Gyo Ul yang merupakan Seorang asasin Sedangkan di kelas Buat murid lain Mulai curiga nih men Apa yang dilakuin Yurum sama Gyo Ul Di rooftop Jangmi yang sangat Terbakar api cemburu Mulai manas-manasin Semua murid Untuk misi Pengerebekan Tapi Begitu mereka Sampai Ternyata Ternyata Yurum sama Gyo Ul Udah berhasil kabur Sebelum mereka Semua sampai men Nah Mumpung lagi Berduaan doang Yurum lalu Ngasih tahu Kalau dia Nggak bakal Ngegangguin Gyo Ul lagi Tentu aja Gyo Ul sangat Setuju Akan hal itu Dia nggak perlu susah-susah Buat nyamar lagi Dan Sepulang sekolah Nggak pake basah-basih Jangmi langsung nanya ke Gyo Ul Apa yang mereka berdua lakukan Di rooftop tadi Bukannya Ngebela diri Gyo Ul malah manas-manasin Kalau mereka tadi Mesra-mesraan gitu men Ngedengar itu Tentu aja Jangmi marah Terus cabut Dari situ Keesokan Harinya Gyo Ul dibuat Eren sama sikap Yurum yang berubah 173 derajat men Tapi Pas ada kesempatan Yurum ngasih Gyo Ul Perbana sama sebuah surat Yang bertuliskan Tunggu aja Kita bahas nanti Dan singkat cerita Lagi-lagi Jangmi ngadu ke Dok Yun Tentang masalah Gyo Ul Saking cemburunya Jangmi nyuruh Dok Yun Beserta antek-anteknya Untuk menyandra Gyo Ul Dengan harapan Gyo Ul bakal dateng Buat nyelamatin dia Sementara Gyo Ul lagi ditelepon Mr. Ban yang nanyain kabar gitu Tahu kalau Gyo Ul baik-baik aja Mr. Ban berpamitan Akan pergi ke suatu tempat Dan mungkin gak bisa dihubungin Selama beberapa hari Belum juga Gyo Ul sempet nanya Mr. Ban nutup telponnya Terus cabut ke suatu tempat gitu men Gak lama Jangmi nongol Terus ngajak Gyo Ul ke rooftop Ternyata Disitu udah ada Dok Yun Beserta antek-anteknya Langsung menyandra Gyo Ul men Sampai gak lama Yurum dapet pesan foto Yang menunjukkan Kalau Gyo Ul telah disandra Tentu aja Yurum pun langsung pergi Dengan gagah berani Dan bener aja Pas udah nyampe Yurum langsung dikeroyok Dok Yun Dan anak buahnya men Tapi sebelum mereka ngeroyok lebih jauh Yurum-Yurum mereka berhenti Ngeganggu Gyo Ul Kalau mereka kalah Karena kecapean Ngedenger itu Gyo Ul mulai terenyuh tuh Soalnya Selama ini belum pernah ada cowok Yang peduli ke dia Kayak Yurum Sampai kemudian Dok Yun pun lanjut Ngajar Yurum Dengan penuh penjiwaan Tapi anehnya Di tengah pergedepukan itu Tiba-tiba Yurum Atau Gyo Ul ketawa bareng Gara-gara teringat Masa lalunya Yang berbeda Terbalik 180 derajat Dalam momen itulah Akhirnya mereka Saling memahami Lalu Yurum berterima kasih Ke Gyo Ul men Karena berkat kehadirannya Yurum jadi punya alasan Untuk hidup Tapi Momen suite itu Tiba-tiba dirusak oleh Jangmi yang ngupas Kemasan Gyo Ul Karena cemburu men Sampai tiba-tiba Di kantor polisi Detektif Nambu dan rekannya Sedang menyelidiki Kasus penembakan Yang baru-baru ini terjadi Men Disini Detektif Nambu Mencurigai Jang Karena Jang terlihat Mencurigakan saat Detektif Nambu Mendatanginya Sedangkan di rumah sakit Gyo Ul sama Yurum Akhirnya sadar nih men Tapi Gyo Ul harus kehilangan Ingatannya Gara-gara insiden tadi Karena itu Yurum pun ngenalin diri lagi Dengan ngaku Kalau dia adalah Pacar Gyo Ul gitu Sampai gak lama Ada seorang reporter Yang mengambil foto mereka Untuk dijadikan sebuah artikel Tentang kejadian Yang dialami oleh Yurum Amang Gyo Ul tadi Dan singkat cerita Gyo Ul udah balik Ke kamar nih men Meskipun lagi Hilang ingatan Gyo Ul masih tetep inget Tujuan buat Ngalain spicy Tapi kemudian Dia ngeliat berita Dan fotonya di internet Gara-gara Sang reporter tadi Ngepost berita Tentang kejadian dia Dan Yurum Yang jatuh dari gedung Karena itu Gyo Ul pun mutusin Buat pergi Nyari persembunyian baru Biar gak ketahuan Amang spicy Dan bener aja men Gara-gara artikel itu Jang Amang Yang akhirnya Dapet info tersebut Dan mereka pun Langsung ngelaporin Ke spicy Namun Dalam pelariannya itu Tiba-tiba Yurum dateng Karena khawatir Amang Gyo Ul Setelah ngeliat Berita yang tersebar itu Yurum ingat Gyo Ul pernah berkata Kalau dia harus terus Membunyi Biar gak ketahuan Amang seseorang Karena itulah Yurum bersedia Nemenin Gyo Ul Sang pujaan hati Buat kabur Apapun yang terjadi Nah Misi pertama Mereka pergi ke ruang guru Untuk mengamankan Berkas Gyo Ul Namun Siapa sangka Gak lama kemudian Seorang guru mereka Dateng dengan maksud yang sama Yaitu untuk mencari Berkas informasi Gyo Ul Tapi untungnya Mereka berhasil Mengambil duluan Dan bersembunyi Men Namun akhirnya Mereka pun kepergau Dan mau gak mau Meskipun di awal Yurum sama Gyo Ul Udah terpocok Gyo Ul berhasil Ngebalikin keadaan Dengan ngegigit Telinga guru tersebut Dan berkat usaha Yurum itulah Gyo Ul bisa bangkit Dan ngebantu Yurum men Nah Pas Gyo Ul akan Menghabisi guru itu Yurum berusaha Buat ngantiin dia Dengan ngasih tau Kalau Gyo Ul itu Gak pernah Ngabisin nyawa orang lain Karena perkataan Yurum itulah Gyo Ul menghentikan Serangannya Dan mereka pun Segera kabur Dari sekolah Tapi Dalam aksi Pelarian mereka itu Dari jauh terlihat Yang Yang dan Jang Yang memantau Pergerakan mereka berdua Melihat target Melarikan diri Yang Yang nyuruh Anabuanya Untuk mengejar mereka Nah Setelah berhasil kabur Dari Jang dan Yang Yang Mereka pun Mutusin buat Nginap di sebuah hotel Untuk sementara waktu Disini Gyo Ul ngasih tau Kalau dirinya itu Sangat berbahaya Oleh sebab itu Gyo Ul pun Nyuruh agar Yurum gak ikut Campur lagi Soalnya Itu dapat Mengancam Keselamatannya Bukannya nurut Yurum yang udah Terlanjur cinta Mati sama Gyo Ul Ngungkapin Kalau cintanya ke Gyo Ul Gak sesimpel itu Men Berkat Gyo Ul lah Yurum punya alasan Buat hidup Dan bahkan Yurum pun akan Berusaha sekuat tenaga Demi melindungi Cinta sejatinya Cuih Ngedenger gombalan Yurum Gyo Ul pun akhirnya Luluh men Dan di momen itulah Benih-benih tinja Di antara mereka berdua Mulai tunggu Kemudian Pas mau tidur Mereka berdua pun Mulai membayangkan Jika mereka hidup Sebagai siswa SMA biasa Tanpa ada masalah Yang mengadang Angari pun berlalu Di kantor guru Detektif Namu Terlihat sedang menangani Kasus yang terjadi Kemarin malemen Di sana Detektif Namu Dan rekannya Yang bernama Detektif Park Berhasil menemukan Potongan telinga Dari guru tersebut Dan pas mau Balik ke kantor Detektif Park Menunjukin rekaman Yang memperlihatkan Jang ama Yang Yang Sedang memantau Pergerakan Yurum Dan Gyo Ul Menyadari hal itu Detektif Namu pun Pergi ke rumah Jang Sendirian Tapi pas udah sampai Ternyata pintu rumah Jang Tertutup rapat Dan mau gak mau Detektif Namu pun Langsung balik Ke kantor polisi Namun gak disangka Jang yang tahu Kalau Detektif Namu Adalah seorang polisi Dia pun mulai Merencanakan sesuatu Buat menghabisi Detektif Namu Sedangkan di sisi lain Akhirnya Mr. Ben Dan juga mengetahui berita Tentang Gyo Ul Yang tersebar luas Di internet Khawatir kalau spicy Dan antek-anteknya Gak akan tinggal diam Mr. Ben pun Langsung nelpon Gyo Ul Dan nyuruh dia Untuk segera kabur Dari situ Tapi Karena ingatan Gyo Ul Masih samar-samar Awalnya Dia gak percaya Sama peringatan Dari Mr. Ben Sampai akhirnya Mr. Ben pun Mulai meyakinkan Gyo Ul Dengan bersedia Menjemputnya Memakai mobil SUV Ngerasa kalau pernah Ngedenger suara orang Yang nelpon dia Gyo Ul pun Meyakinkan dirinya Kalau Mr. Ben Dapat dipercaya Dan ngajak Yorun Buat kabur dari situ Dan bener aja men Ngeliat Gyo Ul Dan Yorun Keluar dari hotel Aksi kejar-kejaran pun Tak terhindarkan Namun siapa sangka Mereka malah masuk Mobil SUV Yang salah men Dan langsung digiring Anak Bu Ajang Menuju bagasi Sedangkan Mr. Ben Yang ngeliat Gyo Ul Tertangkap Mulai mengikuti Mobil itu Dari belakang Hingga pas mobil Anak Bu Ajang Sampai di pertigaan Dari arah berlawanan Mobil Mr. Ben Melaju dengan Sangat kencang Sampai kemudian Setelah puas Ngehajar penculik itu Mr. Ben langsung Nyelamatin mereka berdua Tapi ternyata Anak Bu Ajang tadi Masih sadar men Dan langsung pergi Dengan membawa Yorun Yang tertinggal di bakasi Singkat cerita Spicy akhirnya Tiba di Korea Sambil membawa Dua anak buahnya Yang merupakan Asasin juga Gak pake lama Spicy pun langsung Nyamperin Yorun Karena pernah ngeliat dia Atau Alice di internet Sambil ngancem Spicy ngasih tau Yorun Kalau Alice telah Merubah namanya Jadi Han Gyo Ul Yang saat ini Mengalami amnesia Bukannya terintimidasi Yorun emang udah tau Kalau Alice itu adalah Seorang asasin Dan mulai memprovokasi Spicy kalau Alice itu Asasinnya gagal Karena gak pernah Ngehilangkan nyawa orang Dan karena Yorun Gak mau bekerja sama Spicy akhirnya Memutusin buat nyari Gyo Ul Dan berniat ngelakuin Nelsi Kopet Seperti yang dia lakukan Ke korban-korban Sebelumnya Di waktu yang sama Gyo Ul dan Mr. Ban Lagi berdebat Sang nitni men Dimana Gyo Ul ingin Menyelamatkan Yorun Saat itu juga Sedangkan Mr. Ban Yang tau kalau Spicy Udah berada di Korea Memperingatkan Gyo Ul Untuk tak kegabah Dalam mengambil tindakan Gyo Ul sadar Meskipun kemungkinan Untuk selamat hanya sedikit Dia tetep aja maksa Untuk menyelamatkan Yorun Karena gak ingin kehilangan Orang yang sangat dia sayangi Dan dia cintai Yaitu Yorun Karena Gyo Ul ini Tetep aja ngotot Mr. Ban nyoba nanangin Dengan nyeritain Masa lalunya Mr. Ban Lalu nyeritain Asal-usul Gyo Ul Yang awalnya adalah Seorang asasin Hingga dia berakhir Jadi murid SMA Tapi Gyo Ul sama sekali Gak pernah Nghabisin nyawa orang Karena pas di ujian akhir Dia memilih kabur Ketimbang nghabisin Temen-temennya Gak cuman itu aja men Mr. Ban juga kembali Ngingetin Gyo Ul Kalau tujuan Spicy Nyariin dia adalah Untuk mencari file Berisi data penting Sehingga Mr. Ban nyusun rencana Buat ngalain Spicy Tapi Karena telah dibutakan Oleh cinta Gyo Ul gak peduli Amal rencana Mr. Ban Dan malah nanyain Cara buat Nyelamatin Yorun Mau gak mau Mr. Ban pun bersedia Ngebantu Gyo Ul Buat nyelamatin Yorun men Sementara itu Yorun lagi disiksa Amal anak buahjang Ampe kejat-kejat gitu men Awalnya Yorun hampir tumbang Karena tegangan listrik Yang sangat tinggi Tapi Karena teringat amat Yorun Yorun pun berusaha Sekuat tenaga Untuk bertahan Dari siksaan itu Sedangkan di sisi lain Detektif Namu punya feeling buruk nih men Soalnya Sedari tadi Yorun Gak ngangkat telponnya Dan karena masih curiga Amahjang Dia pun mutusin Buat pergi ke markasjang Sekali lagi Gitu men Tapi Tak disangka Anak buahjang menghadangnya Dan mau gak mau Detektif Namu harus menghadapinya Setelah mengalahkan Anak buahjang Detektif Namu langsung menyelamatkan Yorun Tapi sungguh nah asmen Ternyata Detektif Namu harus kehilangan nyawanya Karena terkena tembakan dari Jang Ngelihat ayah angkatnya Meninggoy Didekapannya Yorun sangat frustasi Tapi Karena teringat dengan kekasih tercintanya Yaitu Gyaul Yorun pun berniat menghabisi dalang Dari semua masalah ini Yang tak lain dan tak bukan Adalah spicy Dengan berbekal HP milik detektif Namu Yorun pun bergegas pergi Menemui Gyaul Sedangkan di tempat lain Mister Ben dan Gyaul Dikejutkan dengan tembakan Yang ternyata itu adalah spicy man Karena udah kepepet Mister Ben lalu nyuruh Gyaul Untuk segera pergi Dan Mister Ben yang akan menghadapi spicy Ngeliat Gyaul yang kabur Spicy langsung memasuki markas Mister Ben Sedangkan anak buah spicy Yang ngeliat Gyaul berlari pun Langsung mengajarnya Hingga akhirnya Anak buah spicy berhasil Mengajar Gyaul Dan pertarungan pun Tak bisa dihindari Di sisi lain Pertarungan Mister Ben dan spicy Masih berlanjut nih men Hingga akhirnya Hingga akhirnya Mister Ben yang udah terluka cukup parah Mencoba berdiri dan langsung Nyariin keberadaan Gyaul Tapi gak disangka Spicy ternyata masih hidup Dan langsung menghabisi Mister Ben Saat itu juga Sedangkan Gyaul yang berhasil kabur Dari kejaran anak buah spicy Memancingnya dengan menembakkan pistolnya ke udara Bukan cuman anak buah spicy aja Yang mendengar itu Yurumi yang baru nyampe Juga langsung pergi Menuju arah tembakan itu berada Pas anak buah spicy Masuk ke dalam perangkap Gyaul pun berhasil menghabisinya Tanpa diduga Gyaul pun dikejutkan dengan sosok Yurumi Yang telah berdiri di belakangnya Karena gak ingin cintanya Kandas Gyaul pun menanyakan Apa Yurumi masih mencintainya Meskipun dia telah menghabisi Nyawa orang untuk pertama kalinya Yurumi hanya terdiam Dan mendekati Gyaul Lalu Ngeliat sikap Yurumi yang berbeda Tentu aja Gyaul heran Kemudian Yurumi mengejelasin Kalau dia ngelakuin itu Buat bales dendam Karena detektif namu Yang udah dia anggap Ayah angkatnya Telah dihabisi Amah geng mereka Bahkan Kini Yurumi juga bersedia Nemenin Gyaul Buat bales dendam Ke spicy Ngedenger itu Dik Gyaul pun Jadi makin tuinjat Amah Yurumi Dan makin semangat Buat bales dendam Tapi di sisi lain Ternyata spicy Menyuntikan zat-zat Terlarang miliknya Ke Mr. Ban Yang sekarat Agar dia bisa bertahan hidup Dan dijadikan Sandra Buat mancing Gyaul Dan bener aja men Gyaul sama Yurumi Ngeliat jejak darah Pas menuju ke markas Oleh sebab itu Gyaul makin yakin Kalau Mr. Ban Belum meninggoy Dan harus segera diselamatkan Disini Gyaul ngasih tau Yurumi Kalau tujuan spicy Sebenernya adalah Pengen ngeliat Gyaul Ngabisin seseorang Karena faktanya Selama ini Spicy pikir Kalau Gyaul Nggak pernah berani Ngabisin seseorang Ngedenger itu Yurumi pun mendukung Keinginan tulus dari Gyaul Dan menyemangatinya Untuk menghabisi spicy Tanpa ragu Tanpa terasa Hari pun mulai gelap Gyaul dan Yurumi Yang udah nyampe Nggak pake aba-aba Gyaul langsung ngebidik spicy Menggunakan snipernya men Tentu aja Spicy yang menyadari Kehadiran Gyaul Mulai memprovokasinya Lagi dan lagi Gyaul mulai ragu Ketika akan nembak spicy Nah Karena tau kalau Gyaul Nggak punya tekad Untuk menembaknya Spicy memprovokasinya lagi Dengan nembakin Mr. Ban Ngeliat kejadian Tak berperi kemanuan itu Gyaul pun mengumpulkan tekadnya Hingga kemudian Gyaul yang tau Kalau pelurunya juga Menembus Mr. Ban Langsung berlari Untuk menyelamatkannya Sedih Pilu Kecewanya Bercampur jadi satu Melihat Mr. Ban Sudah tak bernyawa Men Namun siapa sangka Momen haru itu Langsung berubah Menegangkan Dimana Spicy tiba-tiba bangkit Dan berniat Nembak Gyaul Sampai tiba-tiba Melihat pujaan hatinya Juga tergeletak Di depan matanya Dengan wajah yang sangat dingin Gyaul tanpa ragu Langsung menghabisi Spicy Saat itu juga men Tapi siapa sangka Dengan setengah sadar Gyaul masih tau Kalau dia sangat Mencintai Gyaul Dan ingin hidup bersamanya Ngeliat Gyaul yang Masih bisa diselamatkan Gyaul pun Segera membawanya Pergi dari tempat itu Di tengah Guyuran hujan selju Gyaul mulai mengingat Kembali pertemuannya Dengan Gyaul Hingga akhirnya Tamat Ending yang Menggemaskan Dari dulu Beginilah tinja Baunya tiada akhir Oke Seperti biasa Buat para jomblo Sekiranya temukan jodohmu Karena daging yang terbelah Rasanya lebih nikmat Dari telapet tanganmu Dan kalau ada yang Request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye